Pak Sam, orang percetakannya udah pergi, dia sempet marah, tapi minggu depan dia mau balik lagi. Nah, siapin uang, jangan telat lagi. Uang apa? Ya Allah, salah meja ya. Kejadian lagi ya, Pak. Saya tidak mau mendapatkan keuntungan dari menahan hak orang lain. Perusahaan ini dijalankan dengan etika bisnis islami. Kita membayar dan melakukan pekerjaan sesuai dengan yang kita janjikan. Kalau memang perlu jual mobil, jual! Yang penting kita menepati janji. Sekali lagi saya ulangi, yang penting kita menepati janji. Iya, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih.